Anda pas menyaksikan ruang jurai pemirsa, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono meminta dinas peternakan setempat untuk memonitoring kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Idul Adha yang tinggal menghitung hari membuat Ketua DPRD Lampung Tengah bergerak untuk meminta dinas peternakan setempat memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum disebelih dan dibagikan kepada warga. Hal ini untuk memastikan kualitas daging hewan kurban aman dan bebas dari penyakit. Diketahui beberapa waktu terakhir, di Lampung Tengah masih ditemukan sejumlah kasus hewan yang terpapar virus PMK dan LSD. Untuk mencegah dan mengantisipasi agar tidak terjadi masalah pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pengecekan secara ketat. Ya, karena hewan kurban, dagingnya akan dikonsumsi oleh seluruh rakyat, saya meminta kepada dinas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban supaya dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat itu benar-benar bagus. Dan hewan kurban yang dikotong adalah hewan kurban yang sehat. Karena kalau hewannya sehat, tentu tak ingatkan pengecekan dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi dari Kayak Turabha yang secara seremoni kita diperintahkan untuk memotong hewan kurban dan dibagikan terutama kepada orang-orang yang tidak mampu yang jarang bahkan tidak pernah makan daging ayo kita berikan yang terbaik kepada mereka kita memberikan daging hewan kurban yang sehat. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung